Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Kalau di Indonesia ini memang masalahnya apa sampai perlu akhirnya transisi energi? Transisi energi nggak hanya di Indonesia ya, kalau saya ngomongnya mungkin dari global dulu. Untuk yang saat ini dimulai memang dari satu alasan yang sama yaitu terkait tadi yang pemanasan global dan perubahan iklim itu sendiri. Kalau kita cari tahu penyebab pemanasan global ini apa sih? Jadi pemanasan global ini mungkin sederhananya adalah rata-rata temperatur bumi itu naik ya dibandingkan dengan periode konservasi sebelumnya. Naiknya ya kalau sekarang terakhir saya tahu itu sekitar 1,1 derajat. 1 derajat doang gitu kan, ya nggak cukup lah itu untuk bikin impact gitu apa gitu. Tapi ternyata ada dampaknya pada struktur iklim bumi itu sendiri yang bisa membuat kerusakan yang lebih signifikan ya dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu alasan utamanya dari 20-30 tahun yang lalu. Tapi kalau buat Mbak Ninda nih, emang Indonesia tuh pakai energi yang apa aja sekarang? Sampai akhirnya dia perlu untuk transisi energi gitu. Kalau kita bicara sumber energi memang mostly yang kita gunakan sekarang adalah energi fosil. Energi fosil itu apa aja sih? Energi fosil itu sebenarnya banyak energi-energi yang tidak dapat diperbarui gitu. Yang jumlahnya juga limited gitu kan. Misalnya seperti minyak bumi, batu bara for sure, kemudian gas bumi, misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya kita ngomong dari sektor listrik aja misalnya, itu hampir sekitar 57-60-an persen itu kita masih bersumber dari batu bara sebenarnya. Ya listrik kita. Makanya mungkin teman-teman udah pada nonton Sexy Killers juga kan. Di situ bagaimana kita masih sangat amat bergantung dengan energi fosil khususnya batu bara untuk listrik kita. Dan mungkin tadi aku coba tambahkan dulu kenapa pada akhirnya kita harus berkansisi selain masalah kenaikan suhu bumi. Karena itu ternyata juga banyak dampaknya ke kesehatan kita sendiri gitu. Sudah banyak sekali riset yang bilang kalau PLTU batu bara itu betul-betul membawa dampak kesehatan yang besar kepada manusia gitu. Jadi kalau kita ngomong PLTU batu bara itu kan dia menghasilkan banyak polutan-polutan gitu ya yang bisa menjadi sumber pencemaran udara. Ada namanya PM 2,5 gitu ya polutan yang sangat-sangat kecil gitu. Kemudian itu yang sangat beresiko untuk menimbulkan penyakit cronis gitu seperti stroke, jantung iskemik, kanker paru-paru itu sudah banyak sekali riset terkait dengan hal itu. Bahkan bisa sampai menimbulkan kematian dini. Nah itulah yang jadi driver di samping masalah lingkungan juga ya dan masalah kesehatan pada akhirnya kenapa kita harus berkansisi ke energi yang lebih bersih. Kalau kita mau dapetin energi yang lebih terjangkau ya di masa depan dan sebagainya itu justru memang harus melakukan transisi energi. Ya bisa dengan kondisi sekarang juga jadi secara ekonomis memang sudah ada dorongan juga secara global ya untuk ke energi terbarukan. Kenapa? Karena energi flusor sekarang sudah semakin mahal. Dampak-dampak yang tadi itu kalau kita hitung itu sudah kelihatan itu sangat jauh lebih mahalnya sekarang dibandingkan energi terbarukan yang emisinya tadi ya dan polusinya yang ditimpulkan mungkin jauh lebih kecil dibandingkan energi. Nah ini mungkin juga perkembangannya ya yang ini munculnya baru dekade terakhir sedangkan yang tadi alasan polusi lingkungan itu sudah dibahas dari dulu-dulu sih memang. Jadi ada memang kenapa pada akhirnya ini batu-bara ini kelihatannya murah buat adbot murah karena ada biaya-biaya eksternalitas itu yang nggak kehitung gitu. Jadi seperti misalnya tadi biaya pencemaran lingkungan atau biaya kesehatan deh yang paling tangible gitu kan. Yang nanggung resiko karena kena polusi udara ini siapa misalnya gitu. Itu kan kita, itu kan masyarakat. Dan resiko itu nggak hilang. Resiko ditanggung oleh masyarakat. Kalau resiko itu diinternalisasikan oleh pemerintah ke dalam harga listrik atau harga energinya misalnya itu akan kelihatan bagaimana batu-bara harganya itu sangat mahal. Padahal itu sebenarnya kalau kita nggak menghukum sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Energi kita Undang-Undang 30 Utang 2007 itu itu sudah diamanatkan sebenarnya. Harga energi itu ditetapkan namanya berdasarkan nilai ekonomi yang berkeadilan. Yang mana nilai ekonomi yang berkeadilan itu termasuk di dalamnya yang harus merefleksikan nilai-nilai lingkungan, biaya lingkungan, dan biaya konservasi. Tapi kan biaya-biaya ini yang tidak diinternalisasikan juga. Jadi seakan-akan murah gitu. Padahal karena ada faktor-faktor eksternal yang nggak dihitung. Kalau dari energi terbarukan itu emang nggak ada emisi sama sekali ya? Kalau dari segi emisi... Kalau life cycle-nya... Masih ada. Jadi kalau boleh perbandingan, tip laporan dari IPCC langsung ya. Laporan mereka itu bilang emisi gas rumah kaca yang dihasilkan suatu produk mulai dari proses menghasilkan bahan baku produknya, produknya lalu dimanufaktur, lalu dipakai, sampai akhirnya jadi sampah dan itu kan ada proses juga ya. Nah sampai itu-itu dihitung semuanya. Ada emisi gas rumah kacanya nggak sih? Dari proses itu dan dibagi dengan suatu angka produksi produknya sendiri. Kalau di PLTS tentunya ya, atau pembangkit listrik tentunya kan kilowatt hour listrik diproduksinya ya. Emisi daur hidup PLTS ini berapa? Itu sekitar 18-180 gram CO2 per kilowatt hour. Kalau dibandingkan... Botubara? Nah, PLTU Botubara ini yang paling jelek lah dari segi emisi gas rumah kaca. Karena dia teknologinya ya, yang paling bagus sekalipun, yang paling rendah itu hasil emisinya masih 800 gram CO2 per kilowatt hour. Jauh ya? Yang paling jelek? Yang paling jelek bisa 2 kali lipatnya, 1.600. Keter banget itu sebenarnya. Iya, jadi udah hampir 5-10 kali lipat PLTS gitu. Itu baru dari sisi pembangkitan listrik ya. Belum daur hidup ya. Saya belum ketemu data daur hidup. Sekarang memang PLTS kita udah berapa banyak sih? Dan potensinya itu berapa? Kalau dari catatan kita, baru sekitar 180 megawatt lah. 180 megawatt? Ya, itu akhir tahun 2020 ya, saya ngomongin. Itu berapa persen dari potensinya? Berdasarkan studi potensi YSR tadi, itu kan kita ada 20 juta megawatt tuh. Tapi baru termanfaatkan 180 megawatt. Tapi itu memang... 1 persen itu nggak nyampe ya? Yang udah digampe. Nggak nyampe banget. Bahkan kalau kita bandingkan dengan data pemerintah ya, yang mungkin yang sekarang lagi di-update potensinya. Dimana data pemerintah bilang potensi surya itu 207 gigawatt. Tapi kalau dibandingkan 207 gigawatt, kita juga masih rendah ya. Kalau melihat berbagai dokumen perencanaan energi dan listrik kita, justru ke depannya juga melihat begitu banyaknya potensi energi surya, justru bukan surya nih. Yang akan dikembangkan ke depannya kan, justru kita akan rely on-nya tuh PLTA air yang skala besar, yang akan dikembangkan. Yang justru itu yang banyak menimbulkan konflik sebenarnya. Konflik lahan di masyarakat juga, karena dan itu juga bisa ngaruh ke target perubahan iklim kita loh. Karena akan banyak deforestasi kan. Kebanyakan kan itu kan di dalam kawasan hutan ya, PLTA skala besar itu gitu. Kemudian harus dibuka lah hanya deforestasi gede-gedean gitu ya. Salah satu contoh kasus yang sudah tuh PLTA tampur yang di Aceh. Itu kan di dalam kawasan ekosistem loser bahkan. Gunung ya? Itu justru yang banyak konfliknya, yang dikhawatirkan gitu ya, akan banyak menimbulkan konflik, itu yang sebenarnya skala-skala besar. Bahkan di US kalau nggak salah ya, itu untuk large hydropower, skala besar itu bahkan sudah dikeluarkan dari sustainable energy. Jadi mereka nggak ngeliat large hydropower itu adalah energi yang sustainable. Karena justru akan menimbulkan konflik, kemudian akan menimbulkan pembukaan lahan yang besar gitu. Lebih baik kan kita memanfaatkan sumber energi yang menimbulkan juga, misalnya seperti Mas Dion tadi sudah katakan, PLTS yang satu-satunya. Tadi kan kita bahas soal listrik ya, tapi kan yang tadi Mas Dion bilang, energi tuh nggak cuma soal listrik ke rumah, ke industri gitu. Itu juga bahan bakar kayak transportasi, apa namanya, buat bus, buat kita pakai mobil atau motor gitu. Nah itu sebaiknya seperti apa itu? Jadi kalau dari studi petajalan ISR yang 2050 100% gitu baru kami pro, untuk sektor lainnya itu didukung dengan melakukan elektrifikasi juga gitu, dimanapun itu yang bisa memungkinkan. Artinya apa kalau yang ditransportasi itu, utamanya adalah kendaraan pemotor roda 2 sama roda 4, yang banyak pakai bensin tuh. Jadi diganti pakai kendaraan listrik? Ya, itu kalau dari hasil pemodelan kami ya, kendaraan besar ya, kereta atau pesawat gitu ya, dan truk-truk besar itu menggunakan bahan bakar bersih. Bahan bakar bersihnya diproduksi menggunakan energi terbarukan. Contohnya apa? Bahan bakar bersih ini adalah hidrogen yang diproduksi dari listrik yang menggunakan energi terbarukan. Atau ada lagi beberapa bahan bakar bersih lainnya seperti bahan bakar sintetis. Tapi ini memang butuh pengembangan. Jadi kalau dari peta jalannya ini terjadinya kira-kira setelah tahun 2030 kata sebaru mulai berkembang. Jadi tahun 2030 itu ya mungkin akan lebih banyak kendaraan-kendaraan Tesla gitu. Kalau kendaraan listrik sudah dikembang dari sekarang, tapi yang sangat penting perlu diharapkan adalah karena bahan bakarnya diganti dari bensin ya, bahan bakar minyak jadi listrik. Nah listriknya harus dipastikan. Bersih ya? Bagi terbarukan, iya bersih. Oh oke. Ya sama aja gitu. Jadi kita harus berjalan beriringan gitu ya? Beriringan, benar. Kita kembangkan lebih banyak PLTS. Ini terbarukan sih secara umum, tapi memang dominasi PLTS di Indonesia cukup sudah sulit sih nandinginnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.